Perkenalkan, nama saya Ritmo Anugrah Kartawijaya, Angkatan 26, Kelompok 3. Pada hari ini, Rabu 20 April, telah dilaksanakan pembelajaran sinkronus mengenai Agenda 2, Nilai Dasar ASN Berakhlak, yang membahas tentang nilai loyal dan nilai akuntabel. Panduan perilaku loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setiap pada NKRI, dan pemerintahan yang sah. Dan juga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta dapat menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang saya pelajari di sini adalah loyal, yang dimaksud adalah loyal kepada tindakan-tindakan yang baik, yang sesuai dengan nilai integritas, independensi, dan juga profesionalisme dalam bekerja. Kita dapat mengambil contoh kasus yang baru saja terjadi, salah satu oknum pemeriksa di perwakilan Jawa Barat yang terkena kasus operasi tangkap tangan. Tentunya, sebagai rekan BPK, kita tidak menutupi berita tersebut, tetapi membuka mata untuk lebih menjaga nama baik instansi, dan memikirkan cara agar dapat mengangkat kembali nama BPK, sehingga dapat kembali baik di mata publik, seperti dengan cara bekerja dengan lebih giat dan juga berintegritas. Dari sisi humas dan informasi juga, dapat berperan dalam menegaskan bahwa berita tersebut memang benar adanya, tetapi hanya dilakukan oleh oknum, karena pemeriksa lainnya telah bekerja dengan baik dan juga berintegritas. Selanjutnya, dalam nilai perilaku akuntabel, kita melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggung jawab, disiplin, dan juga berintegritas yang tinggi, yang dapat diperlihatkan melalui sikap dan perilaku kita dalam bekerja. Kita juga sepatutnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Seperti contohnya, kita sebagai pemeriksa yang dibekali oleh laptop, oleh kantor, agar bisa memakai titipan oleh negara itu secara bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Kita wajib menjaga barang tersebut secara baik dan juga secara bertanggung jawab. Begitu pula sebagai pemeriksa, kita jangan sampai menyalahgunakan kewenangan kita untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak integritas diri maupun instansi. Dalam mengerjakan tugas asinkronus, terdapat tiga tugas individu, yaitu membuat refleksi berahlak pada pengalaman diri, membuat rancangan upaya dalam membangun budaya berahlak di lingkungan kantor, dan juga membuat learning jurnal. Refleksi nilai dari pengalaman saya yaitu nilai kolaboratif. Saya pernah menjadi ketua panitia natal saat berada di bangku SMA. Dalam mempersiapkan acara, dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak, mulai dari bendahara, divisi ibadah, divisi acara, maupun divisi dana. Kami saling bekerjasama dalam mengumpulkan dana melalui penjualan PO makanan, dan juga mengadakan basar, serta mempersiapkan pengisi acara ibadah, yaitu singer, pemandu ibadah, dan juga sebagainya. Sebagai suatu kesatuan tim, kami berkolaborasi dan saling terbuka, serta bekerjasama agar menghasilkan acara yang dapat berjalan dengan baik dan hikmat. Selanjutnya, nilai yang lain yaitu nilai kompeten. Pada saat kuliah, saya pernah magang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Saya mengikuti magang ini agar dapat meningkatkan kompetensi saya dengan cara terjun langsung dalam mengimplementasikan teori yang saya pelajari di kelas. Selama magang, saya juga berapa kali diajak oleh jaksa untuk ikut dengannya ke pengadilan dan mengikuti jalannya sidang. Saya banyak mendapat pandangan dan ilmu baru yang tidak saya dapatkan di kelas. Ada pun rancangan upaya dalam membangun budaya berakhlak, yaitu yang pertama dalam nilai harmonis. Saya memikirkan untuk merancang membuat jadwal olahraga bersama. Dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis, dapat dilakukan pembuatan jadwal olahraga bersama setiap dua atau sampai tiga kali dalam sebulan. Hal ini dapat mempererat rasa kebersamaan antara rekan kerja. Yang lainnya yaitu selanjutnya menggunakan pakaian adat. Dalam bekerja di BPK, kita pasti memiliki rekan yang berasal dari seluruh provinsi Indonesia yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebagai wujud menghargai keberagaman yang ada, dapat dilakukan dalam sekali sebulan, yaitu hari di mana ASN BPK menggunakan pakaian adat dari sukunya maupun dari suku lain yang berada di Indonesia. Selanjutnya, nilai kolaboratif yaitu melalui forum diskusi dengan rekan sedivisi maupun dengan rekan yang beda divisi dalam rangka membangun budaya kolaboratif serta bekerjasama untuk menghasilkan suatu nilai yang lebih. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat forum diskusi ataupun seminar di kantor bersama grup divisi maupun yang di luar divisi agar dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran, memperkuat kerjasama, dan juga komunikasi serta belajar hal-hal baru satu sama lainnya. Sekian yang saya pelajari dan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih.